Oke gue gak tau ini komentarnya buat gue atau buat pihak yang lain Tapi kalau misalnya komentar ini buat gue, gue balikin lagi ke kalian Tolong dibedakan mana yang Juliet dan mana yang membuka wawasan Juliet dan mana yang membuka wawasan Gue akan mengkomentari di ranah gue aja ya Guys, itu pengumuman resmi dari Indosiar Bahwa Indosiar tidak pernah membuat poster program konser cinta leslar kembali bersemi Yang marak beredar di sosial media dengan menggunakan logo Indosiar Waduh Dan itu dinyatakan hoax katanya Bolehkan memberikan ruang untuk tampilan pelaku dan pendukung Luar biasa Bukan terkait delik aduan Kalau mau diboykot, diboykot semuanya gak boleh ada tekanan infotainment Berarti kan dia masih mau Oke Waduh, kok bisa ya menghalalkan segala cara untuk membela idolanya Hmm, kita bahas yuk Top luar biasa Les Tibilar Wuuuh, gila bener Lagi-lagi Lita Gading yang ngaku-ngaku sorak psikolog Memang bener kan dia psikolog yang selalu giri opini julid Kali ini yang menggunakan media konser cinta leslar bersemi kembali Wow, sama-sama dan dia tidak paham semakin berkuartuan nampak dia terlalu Ya, karena sama dengan Lita Gading Mereka banyak mencari cuan dari berita-berita bohong Tentu hal tersebut menarik Makanya tak heran Lita Gading langsung ditabok Ya, oleh mahasiswanya Yang cerdas Masih suka yang cerdas Kasih dia pelajaran antara edukasi Dan yang namanya julid pada orang lain Pada Lesti dan Bilar Wow Emang merupakan sebuah fakta Kalau misalnya ada yang bilang edukasi psikologi itu susah Gue sempat beberapa kali konsul ke dosen-dosen gue Untuk ngangkat edukasi tentang psikologi Karena berhubung gue dan teman-teman gue juga punya akun Yang mau mengangkat tentang isu-isu mental health Namanya tuh selfpost underscore itu di Instagram Dosen gue selalu ngingetin tentang masalah kode etik Kode etik itu bener-bener udah ditekenin dari kita Semenjak jadi mabah semester 1 Itu namanya fanatisme penggemar guys Yang merupakan keyakinan atau kepercayaan kuat pada diri seseorang Terhadap sesuatu dari cara pandangnya sendiri Baik ajaran agama, politik, sosial, budaya, dan sebagainya Dan terkadang nih Untuk sebagian orang Hal tersebut bisa menggairahkan hidup seseorang Apabila sesuai dengan ekspektasinya Atau justru sebaliknya yang sifatnya tidak rasional Contoh kode etik yang gak boleh kita langgar Kalau udah jadi seorang konselor Kita harus merahasiakan data klien kita Kita juga udah gak bisa ngebeberin ke teman kita kayak Eh si A kan klien gue, dia tuh begini, begitu Kalaupun kita harus membongkar sesuatu tentang klien kita Itu harus dilandasi dengan alasan yang kuat Gue tuh sempet dapet mata kuliah konseling Dan di mata kuliah itu tugas gue adalah untuk konselingin orang Gue posisinya sebagai konselor Gue belum disumpah nih saat itu Gue masih semester 4 kalau gak 5 Gue lupa Tapi di mata kuliah itu kita diajarin untuk Menjaga kode etik sebagai seorang psikolog Caga kode etik sebagai seorang psikolog Contohnya seperti ini oke Kalau sudah di tahap ini Maka seseorang bisa juga masuk dalam gangguan psikologis Yang paling ekstrim nih Kita biasa sebut dengan borderline pathological Yaitu kondisi penggemar yang over identification Memiliki delusi, fantasi, atau melakukan apapun untuk idolanya Yang bisa kita sebut juga dengan halu Nah hati-hati ya guys Mencintai, mengemari, menyukai terhadap idola kita Itu harus ada kontrol emosi dari diri kita sendiri Jangan menghalalkan segala cara kamu Maka kamu nanti menjadi pasien rumah sakit jiwa Atau masuk ke dalam bui penjara Nah itu juga kalian harus berpikir Karena keluargamu menunggumu di rumah Jangan sampai hal tersebut bisa merugikan diri kamu sendiri oke Itu yang namanya temen gue ngespill ke gue Eh klien gue si ini Masa dia punya cerita kayak gini kayak gini ternyata Gak ada sama sekali Kita bener-bener ngejaga satu sama lain Balik lagi ke hal tentang edukasi Edukasi tuh bisa banget kok dibuat yang adem Misalnya mau ngebahas tentang isu KDRT Bahas aja isu KDRT-nya tanpa harus menyebut siapa orang yang mengalaminya Meskipun orang itu lagi viral Meskipun semua orang tahu yang bermasalah mengenai KDRT itu mereka Banyak kok psikolog-psikolog yang membahas tentang persoalan KDRT Ada juga yang nge-spotlight nama korbannya Sebenernya hal itu wajar banget Asal yang dibahas tentang KDRT-nya Bukan tentang personalnya Nah di komen-komen Viti gue yang sebelumnya Banyak juga yang berspekulasi kalau gue mendukung KDRT Jawabannya tidak Gue tidak mendukung KDRT dan gue pun tidak mendukung konten-konten yang membojokkan satu belah pihak Gue tahu naluri manusia tuh pasti ada Pikiran-pikiran tentang kayak lah dia bodoh banget Masa diginiin aja masih begitu masih begini Tapi untuk seorang profesional Sudah bukan ranahnya lagi apalagi di sosial media berkata seperti itu Kalau edukasi tentang KDRT-nya gue setuju banget Tapi sekali lagi bisa kok edukasi tanpa menyudutkan satu belah pihak Atau mungkin kedua belah pihak Karena ini juga hal-hal yang ditekenin sama dosen-dosen gue ketika kita mahasiswa psikologi Ingin membagikan wawasan ke sosial media Iya lah tapi tenang aja guys Yang gak pake kan cuman Indosiar doang Masih ada RCTI Ya masih ada MNC Iya gak Itu memang kalau perusahaan yang baik gak begitu Dilihat dulu perkembangannya gimana Orang jahat aja Tapi yang gue aneh Ya itu tipi Kok tayangan infotainment ya nongol mulu Kalau mau di boycott, di boycott semuanya Gak boleh ada tayangan infotainment Berarti kan dia masih mau Dan masih ada nilai jual Leiclar itu Ya lah tapi tenang aja guys Yang gak pake kan cuman Indosiar doang Masih ada RCTI Ya masih ada MNC Ya gak Itu memang orang jahat aja Kalau perusahaan yang baik gak begitu Dilihat dulu perkembangannya gimana Karena namanya masih rame sekarang Masih panas Ya gue harap sih Lesti diambil sama MNC ya Lesti tuh nilai jualnya tinggi banget Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya Mohon maaf nih gue akui kayak begitu Lesti tuh bener-bener ratunya Ratu kontestan Untuk saat ini Gak ada KPI juga gak ada KPI juga gak ada Tapi yang gue aneh Ya itu tipi Kok tayangan infotainment ya nongol mulu Kalau mau di boycott, di boycott semuanya Gak boleh ada tayangan infotainment Berarti kan dia masih mau Dan masih ada nilai jual Dan sehingga malam hari ini Status yang bersangkutan Dinaikkan menjadi tersangka Naikkan menjadi tersangka Kemudian rencana kita lanjut Dari pendidik adalah Malam hari ini juga Ya akan dilakukan pemeriksaan Terhadap saudara Muhammad Rizky Sebagai tersangka Sudah kita Pertanyaan yang sudah kita siapkan Hak jawab ada di Saudara R Bercoranya berapa pertanyaan? Iya Untuk pertanyaan Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang show selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax